Pertempuran Rusia-Ukraina kini telah merugikan banyak pihak baik itu nyawa prajurit atau harta negara dan dikabarkan bahwa Rusia telah mengeluarkan dana triliunan selama perangi Ukraina. Menurut informasi beredar negara Rusia, diklaim telah mengeluarkan dana sebesar 253 miliar dolar AS atau setara 3.802 triliun sejak dimulainya invasi militer besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022. Mengutip dari laporan Bank Sentral Rusia yang melansir bahwa pengeluaran dana triliunan tersebut adalah arus keluar modal bersih dari Rusia yang dihitung mulai Februari tahun 2022 hingga akhir Juni tahun 2023. Sedangkan di sisi musuh, dampak perang juga dialami oleh negara Ukraina yang dilaporkan terus menggerus keuangan dalam negeri mereka usai pengeluaran besar negara hanya untuk perang. Menurut informasi yang beredar bahwa kini Uni Eropa berencana membantu pasukan Ukraina dengan dana 20 miliar euro atau 330 rupiah triliun lebih, diketahui bahwa dana triliunan tersebut digunakan untuk memperkuat militer Ukraina dalam perang melawan Rusia. Serta dana sebesar tersebut juga digunakan untuk menyediakan senjata, amunisi, dan bantuan militer kepada Ukraina saat negara itu memerangi invasi Rusia. Di lain kesempatan, Oleksiy Resnikov selaku Menteri Pertahanan Ukraina mengklaim bahwa lambannya serangan balasan Ukraina ke Rusia karena ada beberapa faktor hingga menyebabkan hasil yang kurang baik. Oleksiy Resnikov menjelaskan sangat sulit untuk menerobos ladang ranjau Rusia yang luas di seberang front selatan. Dan tentara Putin juga memiliki keunggulan udara di sebagian besar medan perang dan mereka memiliki lebih banyak orang. Menurut informasi beredar, Rusia menggunakan penanggulangan elektronik untuk menonaktifkan drone Ukraina, sehingga tak membuat pasukan militer Rusia untuk melepaskan tembakan demi menghalau drone musuh. Terima kasih telah menonton!